Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Azami TV baik kali ini saya akan membahas pemeriksaan akibat bermain futsal atau sepak bola ini adalah salah satu pemeriksaan eh tangan ya pemeriksaan CT scan tangan akibat jatuh pada saat bermain bola Hai nah ini adalah gambaran yang terlihat yang saya tanda ini adalah gambaran praktur atau remuk ya patah tulangnya ini akibat mungkin jatuh Hai ditahan dengan tangan sebelah ini tangan sebelah kan ya teman-teman akhirnya tidak kuat menopang badan dan seperti ini nah ini adalah gambaran retak pada tulang Hai ya pemeriksaan ini kurang lebih 10 menit ya tidak sakit dan posisi pasien atau posisi kita pada saat pemeriksaan ini posisinya terlengkup atau istilahnya gaya Superman ya tangannya kayak Superman kedepan gitu yang sakit bagian kanan atau kirinya kurang lebih lima menit ya ini adalah gambaran nah itu gambaran patah tulang atau istilahnya remuk Hai nah itu yang normalnya sih biasa aja cuman kalau yang itu beda struktur tulangnya berbeda nah biasanya pemeriksaan ini akan dibaca langsung oleh dokter spesialis radiologi Hai ataupun eh kalau pemeriksaannya atau hasil bacaannya lama biasa sih dokter eh tulang juga sudah tahu itu ada patah tulang nah ini Hai nah itu dia tuh udah jelas tuh ini gambaran 3d-nya ini akibat topangan yang lebih topangan badan yang berat mungkin tidak eh kuat menahan ya akibatnya seperti ini ya Hai nih gambaran 3d-nya yang lain tulangnya normal cuman ini eh tulang bagian dan nah itu deh 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 pada File sebenarnya illegitовали hai gambar ya hai 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 Amerika Hai Oke kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan silahkan komentar di bawah tentang pemeriksaan apapun juga saya akan jawab sebisa saya untuk tentang pemeriksaan di bagian radiologi khususnya saya potong bagian sorry salah salah saya potong bagian tulang yang patah ya atau praktur ya mungkin itu saja apa ya pembahasan dari saya kali ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan silahkan komentar di bawah ini ya baik terima kasih banyak terima kasih banyak